Guna menekan harga pangan jelang Hari Raya Idul Adha, Pemkap Cianjur Jawa Barat menggelar operasi pasar murah di halaman samping pendopo Cianjur. Sejumlah bahan pangan, mulai dari daging sapi, daging ayam, cabai merah, minyak goreng, hingga komoditas lainnya dijual dengan harga murah untuk membantu warga. Tingginya harga pangan di pasaran saat ini membuat ratusan warga yang didominasi kaum ibu. Selasa pagi, rela mengantri demi mendapatkan pangan murah. Ya, operasi pasar murah di halaman samping pendopo Kabupaten Cianjur, ini digelar guna menjaga kesetabilan harga pangan jelang Hari Raya Idul Adha, serta membantu mencukupi kebutuhan masyarakat. Dalam pasar murah ini, daging sapi beku dijual Rp90.000 per kilogram, lebih murah dari harga pasar yakni Rp155.000 per kilogram. Selain itu, daging ayam potong dijual Rp27.000 per kilogram, lebih rendah dari harga pasar yakni Rp45.000. Selain itu, harga cabai merah besar yang di pasaran kini menembus Rp100.000 per kilogram, pada pasar murah ini hanya dijual Rp80.000 per kilogramnya. Basar pangan murah ini dirasa sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan jelang Hari Raya Idul Adha, mengingat harga bahan pokok di pasaran saat ini terus melambung tinggi, sehingga tak sebanding dengan daya beli masyarakat. Kalau di pasar berapa? Rp150.000.000 ya? Berarti jauh juga ya? Gimana dengan harga segitu, membantu juga? Rp10.000.000? Terbantu lah, akan mau lebaran. Jadi ini mau di pasar kapan nih? Rp10.000.000? Nanti lebaran. Mau lebaran ya? Harapannya gimana? Terus kayak gini apa bu Amin? Semakin sering ada bazar gini, jadi membantu ibu-ibu. Ini beli apa bu tadi bu? Beli beras pak. Oh beras. Emang harganya, di sini gimana bu harganya bu? Lebih murah, kalau saya biasa beli itu Rp5.000.000, di sini Rp45.000.000 per Rp5.000.000. Selain beras apa lagi bu yang bu beli? Saya belinya beras doang, mau minyak tapi udah abis. Warga berharap bazar pangan murah ini terus digelar pemerintah Kabupaten Cianjur, guna membantu warga masyarakat, mengingat harga pangan dan juga kebutuhan pokok yang diprediksi akan terus naik hingga lebaran Idul Adhananti.